Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 5 Cara Tetap Kuat dari Kitab Amsal Saat Menghadapi Kesulitan Hidup di dunia akhir zaman ini setiap manusia menghadapi Saudaraku banyak tantangan dan kesulitan dan kesukaran pastinya Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dan kebenaran firmannya akan tetap kuat dan menjadi pemenang Dalam Kitab Amsal Salomo kita mendapatkan banyak kebenaran Dan pada saat ini Saudaraku saya ingin membagikan 5 cara tetap kuat dari Kitab Amsal Saat Menghadapi Kesulitan Kebenaran yang pertama Saudaraku Andalkan Tuhan sepenuhnya saat menghadapi kesulitan pastinya Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 ayat yang terkenal Saudara berkata Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia atau akuilah Tuhan dalam segala lakumu Maka ia atau maka Tuhan akan meluruskan jalan Inilah cara pertama bagaimana kita tetap kuat Saudaraku saat menghadapi kesulitan, kesukaran, masalah Saudaraku Yaitu andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita Di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, studi kita Saudaraku Hidup kita Saudaraku dan sebagainya Andalkan Tuhan supaya kita menang menghadapi kesulitan Tantangan hidup yang berat Saudara seperti sekarang ini Kita harus dengan segenap hati mengandalkan Tuhan sepenuhnya Dan tidak bersandar Saudaraku kepada pengertian kita sendiri Kemampuan kita sendiri Saudaraku Atau bersandar kepada yang namanya manusia atau apapun juga Tetapi mengandalkan Tuhan Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita Maka Tuhan akan memberkati jalan kita Dan memberkati kehidupan kita Amin Saudaraku percayalah Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Tetap sabar dan tenang saat menghadapi kesulitan Kitab Amsal 14 ayat 30 berkata Hati yang tenang, hati yang tenang Saudaraku Menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang Amsal 16 ayat 32 berkata Orang yang sabar, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Puji Tuhan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Haleluya Saudaraku Jadi kesabaran dan ketenangan hidup Saudaraku Karena sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Menjadikan kita seorang pemenang Saat menghadapi kesulitan hidup Kesukaran hidup apapun juga Kita keluar sebagai pemenang Percayalah Saudaraku Kesabaran dan hati yang tenang menyegarkan tubuh kita Membuat tubuh kita sehat Kuat Saudara Dijauhkan dari sakit-penyakit Kita sehat Maka kita bisa bertahan Saudaraku Bisa keluar saat menghadapi tekanan hidup Masalah hidup Kesulitan-kesulitan yang datang menyerang Saudaraku Inilah cara kedua Untuk menang menghadapi kesulitan Yaitu tetap sabar dan tenang Dan pastinya Saudaraku Sabar dan tenang di dalam tubuh Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku Tetap rajin bekerja Dan berjerih lelah Amsal 10 ayat 4 berkata Tangan yang lamban membuat miskin Tetapi orang yang rajin yang rajin menjadi kaya Dan Amsal 14 ayat 23 berkata Dalam tiap jerih payah Dalam jerih payah Saudaraku Ada keuntungan Tetapi kata-kata belaka Mendatangkan kekurangan saja Saudaraku hanya orang-orang yang rajin dan cekatan Diberkati oleh Tuhan Orang yang malas Saudaraku Yang hanya banyak omong hidupnya kekurangan itu pasti Dan gak ada usaha Saudaraku Jadi inilah cara yang ketiga Saudaraku Kuat menghadapi kesulitan hidup Saudaraku Yaitu kita harus rajin bekerja Berjerih lelah, berjerih payah Dalam berusaha Saudaraku Dengan pertolongan Tuhan Kita akan berhasil Jadi jangan malas Dan jangan hanya banyak omong saja Omdo, jangan Saudaraku Kita harus rajin bekerja, berjerih lelah Dan kebenaran yang keempat Saudaraku Tetap rajin belajar kebenaran firman Tuhan Dan pengetahuan Amsal 19 ayat 2 berkata Tanpa pengetahuan Kerajinanmu tidak baik Orang yang tergesa-gesa Akan salah langkah Amsal 19 ayat 20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan Supaya engkau menjadi bijak Menjadi bijak Saudaraku Bijaksana di masa depan Jadi Saudaraku saat kita rajin belajar Saudaraku pastinya juga belajar kebenaran firman Tuhan Dan juga belajar pengetahuan dari buku-buku Sangatlah berguna supaya hidup kita berkemenangan Kita tidak tersesat Saudara Saat menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran apapun Dengan pengetahuan kerajinan kita menjadi lebih baik Saudaraku Kita tidak akan salah langkah Saat hidup ini dipenuhi dengan tantangan Karena pengetahuan dan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan Akan menjadikan kita bijaksana di masa depan Jadi inilah kebenaran yang keempat Saudaraku Bagaimana kita dapat hidup dan tetap kuat Dan menang saat menghadapi setiap kesulitannya itu Rajin belajar firman Tuhan Dan juga belajar pengetahuan Dan yang kelima Saudaraku Berlakulah jujur dan hidup benar Amsal 16 ayat 8 berkata Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran Daripada penghasilan banyak tanpa keadilan Amsal 10 ayat 9 Siapa berlaku bersih lakunya Siapa bersih lakunya Aman jalannya Tetapi siapa berliku-liku jalannya Akan diketahui Jadi Saudaraku berlaku jujur dan hidup benar Adalah kehidupan yang baik Dan yang berkenan kepada Allah Dan siapa yang bersih kelakuannya Tuhan akan memberikan keamanan dalam jalan hidupnya Memang saat kita mau hidup belajar jujur Terus belajar hidup benar Sesuai kebenaran firman Tuhan Saudara banyak menghadapi tantangan Bahkan Saudara ada mungkin orang yang tidak setuju Tetapi kita akan keluar sebagai pemenang Diberkati oleh Tuhan Hidup kita akan aman Keluarga kita aman Masa depan kita diberkati oleh Tuhan Percayalah Saudaraku Jadi inilah lima cara tetap kuat dari kitab Amsal Saat menghadapi kesulitan Seperti sekarang ini Saudara Setelah pandemi COVID-19 Yang pertama Andalkan Tuhan sepenuhnya Kedua Tetap sabar dan tenang saat menghadapi kesulitan Saudara masalah tantangan apapun Yang ketiga Tetap rajin bekerja dan berjeri lelah Saudaraku Dengan pertolongan daripada Tuhan Dan yang keempat Tetap rajin belajar kebenaran firman Tuhan Di gereja, di sekolah minggu, di kelompok PA Dan juga belajar pengetahuan Dan yang kelima Berlaku jujur dan hidup benar Saudara Amsal 3 ayat 5 dan 6 saya bacakan lagi Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia, akuilah Tuhan Dalam segala lakumu Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu ini Kami mau mengandalkan engkau Tuhan Kami bersyukur untuk 5 kebenaran dari kitab Amsal ini Yang memberikan kekuatan kepada kami Kami mau hidup setia Mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh ikut Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Dan bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi, semangat pagi